Intro Memulai karir sejak 16 tahun silam, tentu saja Nagita Slavina memiliki banyak catatan pencapaian. Padahal ia memang tidak memiliki keinginan masuk dunia hiburan. Semua serba kebetulan, hanya karena ia mengantar sepupunya menjalani casting. Awalnya banget, awalnya banget itu dulu pertama kali banget aku itu masuk ke dunia entertainment itu. Waktu itu aku SMP kelas 2, terus kebetulan waktu itu sepupu aku yang tinggal di rumah juga bareng. Mau ikut casting, jadi dia tawarin casting. Casting apa ada, pokoknya dia tawarin casting terus dia bilang, Pak Gigi ini yuk temenin gitu, temenin casting. Yaudah sampai disana terus ikut casting, terus tiba-tiba aku jadi ininya yang masuk iklannya itu aku gitu. Tawarin ada kayak FTV, sinetron gitu, ada iklan lagi. Jadi sampai sekarang. Meski tidak pernah ingin menjadi artis, Gigi memiliki modal sangat cukup untuk terkenal. Selain lahir dari keluarga selebriti, ia memiliki wajah menarik, perpaduan Jawa Padang Manado. Tapi rupanya, Gigi mempunyai pemikiran lain tentang jalan karirnya. Tak hendak dibiarkan membesar dengan mengorbankan sekolahnya. Jangan lalu sih, aku tuh gak pernah karir di sini, terus gitu tuh gak pernah. Jadi kayak sekolah, 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 sekolah gitu. Keluarga sih yang diutamakan selalu sekolah gitu. Sampai dapet tawaran itu, terus yaudah kenapa gak dicobain gitu. Aku tuh bukan orang yang, aduh mau ini, satu gitu, ini, ini, itu, gitu. Enggak. Jadi yang bukan aja mumpung juga sih sebenarnya. Cuman aku lebih, orangnya lebih ngalir aja. Yang ada di depan apa, kalau aku tertarik, kalau bagus, jadi jalan gitu aja. Dari kuatnya pernah ada dorongan harus, misalnya, ayo dong gitu, mama kan dulu main setron gitu kan. Ayo dong, kamu main setron juga gak pernah, gak pernah sama sekali. Cuman awalnya memang itu gak sengaja gitu, awalnya gak sengaja. Terus abis itu, tawaran-tawaran berikutnya sih kayak mengalir aja. Karirnya sedang berada di puncak saat Nagita memutuskan menepi dari dunia hiburan. Saat itu, nama Nagita Slavina sedang menjadi meteor baru di dunia akting. Tapi, ia memilih menyingkir melanjutkan kuliah di Australia. Kalau di keluarga aku tuh pendidikan, Terutama, aku sepribadi itu harus gitu. Juga gimana, nanti gitu, walaupun aku ada di dunia sekarang ini kan, kita gak tau sampai kapan. Gimana-mana kalau misalnya, tiba-tiba, Uzba Mizali terjadi sesuatu, jadi inginkan aku punya dasar sesuatu yang bisa aku buat hidup aku gitu. Nanti ke depan. Oh gak, jadi aku tuh waktu itu ambilnya masuknya UI Internasional. Jadi itu emang programnya dua tahun di Indonesia, di UI. Terus dua tahunnya lagi, dilanjutin ke universitas yang ada, udah berhubungan gitu lah ceritanya. Terus, yaudah akhirnya aku memilih untuk di, kayak ini, UI kan. Karena sekarang kebetulan ada sepupu-sepupu aku juga di sana. Tapi begitulah, dunia hiburan memang tidak bisa benar-benar ia abaikan. Delapan tahun menghilang, Nagita Slavina muncul kembali. Tapi bukan sebagai artis mata, ia kembali sebagai produser di rumah produksi pimpinan sang bunda. Sebenernya kan, aku kan co-executive produser, jadi tetap tuh pimpinan tuh ada di mamah gitu. Semuanya tetap ada di mamah. Aku lebih ke, kayak asisten lah, asistennya mamah, ngebantuin mamah, di belakang mamah gitu. Jadi gak yang, dan kebetulan di production house mamah itu juga gak ada yang mimpin gitu. Itu semuanya kita kekeluargaan. Jadi semuanya jalan bareng sama mamah gitu ya, jadinya ya kita ngalir aja gitu. Gak ada yang, kebetulan kan aku juga di co-executive produser, jadi bukan di bagian kreatifnya gitu. Jadi lebih ke manajemen, di balik itu semua. Jadi semuanya tetap, kalau urusan kreatif, ada produsernya gitu.